Intro Halo apa kabar, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah truk kontainer bermuatan barang elektronik terbakar di jalur Translousi. Kepulauan asap mengganggu penglihatan pengguna jalan. Gara-gara saling senggol, seorang pria menganiaya pelanggan di salah satu warung makan di kota Makassar. Ratusan peserta jalan santai berdesak-desakan untuk berebut kupon undian berhadiah paket umroh. Kita ke informasi pertama. Diduga mesin kendaraan bermasalah, sebuah truk kontainer bermuatan barang elektronik terbakar di jalur Translousi, Poros Maros Makassar. Tak hanya menyebabkan arus tersendat, kepulauan asap juga mengganggu penglihatan para pengguna jalan. Api tiba-tiba muncul dan membakar sebuah truk kontainer bermuatan barang elektronik di pinggir jalan Poros, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, minggu sore lalu. Kebakaran ini sontak menghembohkan warga sekitar dan pengendara yang melintas. Tak sedikit para pengendara berhenti untuk merekam kejadian kebakaran tersebut dan membuat arus tersendat. Kebakaran truk ini juga menimbulkan kepulauan asap tebal dan mengganggu penglihatan para pengguna jalan. Untuk menghindari terjadinya ledakan, sejumlah pengendara roda 4 maupun roda 2 memilih memutar arah. Sejumlah warga yang berada di lokasi pun berupaya memadamkan kobaran api yang muncul dari mesin kendaraan menggunakan apar. Beruntung api bisa dipadamkan dan tidak menghanguskan seluruh bagian kendaraan. Kejadian ini berawal ketika truk kontainer bermuatan barang elektronik bergerak dari arah Kabupaten Pangkep menuju ke kota Makassar. Namun saat melintas sekitar jalan poros kecamatan Mandai, mesin kendaraan tiba-tiba mogok. Kendaraan langsung terbakar saat sopir meminggirkan kendarannya. Oli mesin yang panas diduga jadi pemicu munculnya api. Masalahnya dia cuma, dia terpengaruh kayak manjektor. Karena dia sudah kayak tidak normal dan stabil. Oli yang tercampur dengan kayak semacam panas, lalu dia kayak terbakar ke luar api di kandalkur dengan perbunya terbakar. Masalah mobil tidak bisa dikasih jalan dulu karena nanti kayak keras lagi yang masalahnya. Rencananya mau diapa ini nanti? Di deret, Pak. Di deret, ya Pak? Beruntung sang sopir selamat dan tidak mengalami luka-luka. Sementara truk kontainer masih berada di lokasi menunggu untuk diderek dengan truk lain. Raisa Abum melaporkan dari Kebuatan Maros. Gara-gara salah paham, seorang pria di kota Makassar nekat melakukan aksi penganiayaan terhadap seorang pelanggan warung makan yang sedang makan. Pelaku penganiayaan langsung ditangkap polisi. Suasana di warung makan ini tiba-tiba berubah menjadi tegang. Beberapa orang pria terlibat adu mulut dengan seorang pelanggan di sebuah warung soto hingga terjadi aksi pemukulan. Aksi penganiayaan itu berawal saat korban dan pelaku bersenggolan saat antri untuk memesan makanan. Tak terima dengan perlakuan korban, pelaku pun langsung mendatangi korban hingga terlibat adu mulut. Karena emosi yang memuncak, pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban hingga terjatuh mengakibatkan luka di bagian dahi korban. Aksi penganiayaan terjadi di Jalan Abdullah Daing Sirua, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sabtu Dinihari. Sejumlah pelanggan yang sedang menikmati makanan pun langsung berhamburan meninggalkan tempat makan. Petugas reskrim dari Polsek Panakukang, Kota Makassar, yang mendapat laporan langsung ke lokasi dan membawa pelaku ke Mak Polsek Panakukang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat mereka antri untuk makan, tiba-tiba di antara mereka ada ketersinggungan. Karena adanya kegiatan candaan, yang mengakibatkan kedua pihak sali tersinggung. Dan salah satu dari para pelaku melakukan penganiayaan. Kalau untuk sementara yang rusak di warung itu tidak ada hanya sebetulnya kursi saja yang terhambur. Tapi untuk luka, korban mengalami luka pada bagian dahi terkena kukulan tangan kosong seperti ini. Ini pelaku penganiayaan berinisial F38 tahun warga perumahan Bumi Tamalarea, Permai, harus diringkus di sel tahanan Polsek Panakukang. Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Raisa Bum melaporkan dari Makassar. Diduga karena dendam lama, dua kelompok pemuda di kota Makassar saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya dua korban terluka parah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Wanita ini histeris melihat kondisi korban yang terkapar dengan luka parah di area parkir salah satu toko perlengkapan rumah tangga. Pria ini terluka akibat dianilai dengan senjata tajam saat terjadi saling serang antara dua kelompok pemuda di jalan pengayuman Makassar pada minggu malam. Akibat bentrokan dua kelompok tersebut, dua korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Petugas dari Polsek Panakukang langsung menuju lokasi dan menenangkan dua kelompok warga yang bertikai. Dari hasil penyisiran, polisi mengamankan dua pemuda yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Aksi saling serang diduga akibat dendam lama. Kedua kelompok pemuda ini bertemu di area parkir toko perlengkapan rumah tangga. Cekcok antara dua kelompok ini tak terhindarkan hingga salah satu kelompok melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka tebas di bagian tangan. Kelompok lainnya melakukan aksi balasan dan mengakibatkan seorang pemuda juga terluka pada bagian kepala. Tadi sekitar jam 18.00 kita telah terjadi peristiwa penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dengan korban satu orang yang terkena tebasan pada bagian jari tangan. Di sini saya jelaskan bahwa persoalan ini terjadi karena adanya peristiwa sebelumnya. Ada masalah antara terduga pelaku dengan pihak korban. Sehingga tadi pada saat ketemu di jalan saling ejek, nah terjadi penganiayaan ini. Hingga minggu malam, polisi masih bersiaga untuk mengantisipasi aksi saling serang susulan. Tugas juga masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku lainnya yang mengakibatkan dua orang terluka. Sementara itu, kedua terduga pelaku penyerangan yang telah diamankan masih dalam proses pemeriksaan penyidik polsek panah kukang. Rais Abu melaporkan dari Makassar. Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, sejumlah harga komoditas pangan bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Maros justru mengalami penurunan. Seperti cabai rawit yang turun dari 45.000 menjadi 25.000 rupiah per kilogram. Komen maulid Nabi tidak hanya menjadi angin segar bagi para pedagang, namun juga para pembeli. Masyarakat bisa bernafas lebih lega saat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, sejumlah komoditas bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Maros justru mengalami penurunan harga. Seperti telur ayam dan sejumlah bahan bumbu dapur, yakni cabai dan bawang. Telur ayam yang sebelumnya sempat tembus di angka 55.000 rupiah per rak, saat ini turun 7.000 rupiah menjadi 48.000 rupiah per rak. Tak hanya itu, berbagai komoditas cabai juga mengalami penurunan harga. Seperti cabai rawit yang sebelumnya dijual 45.000 rupiah per kilogram, kini turun drastis menjadi 25.000 rupiah per kilogram. TPI keriting juga turun 5.000 rupiah menjadi 35.000 rupiah per kilogram, dan cabai besar turun 10.000 rupiah menjadi 30.000 rupiah per kilonya. Hal ini pun menjadi berkah bagi sebagian pedagang, karena daya beli masyarakat meningkat dari biasanya. Sementara ini masih standar, harganya masih dari jangkau. Mungkin satu pekan ke depan ini ada kayaknya kenaikan harga. Ini turun ya harganya? Turun, turun. Nah itu penyebabnya apa sih Pak? Pakan yang murah atau gimana? Pakan yang murah terus? Stoknya? Banyak. Banyak ya? Melimpa ya Pak? Melimpa melimpa. Tapi mulai ramai pembeli? Ya Alhamdulillah mulai ramai. Pedagang juga memprediksi jumlah pembelian akan terus melonjak hingga bulan mengulit Nabi Usai. Namun kenaikan harga kemungkinan terjadi di pekan depan. Raisabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Selamat menikmati.